Assalamualaikum semuanya Apri Celis Tia Ningsih disini dan ini adalah pembahasan part 9 dari latihan tryout online kumpulan soal ukum bidan di channel Apri Celis Tia Ningsih ya dan ini adalah pembahasan dari part yang terakhir buat teman-teman yang sekiranya mau aku ngadain tryout online lagi komen aja yuk di bawah biar aku lebih semangat lagi berapa sih orang yang mau buat aku ngadain tryout online lagi ya yuk sebelum mulai kita subscribe dulu ke channel ini agar membantu channel ini berkembang kita lanjut ke soal yang 161 pertanyaannya adalah seorang perempuan seorang bayi perempuan umur 9 bulan datang di bawah ibunya ke puskesmas dengan diare udah 2 hari tinjanya gak bercampur darah sih gelisah, rewel AU nya lethargis ya matanya cekung gak mau minum cubitan pada perut kembalinya sangat lambat diagnosis pada kasus tersebut adalah ya diare dehidrasi berat disini kita lihatnya disini nah gejalanya pada diare dehidrasi berat itu dia lethargis bener kan tadi ya matanya cekung ya matanya cekung ya tidak mau minum malas minum dan cubitan pada kulit kembalinya lambat diare dehidrasi berat nah untuk pengobatannya kalau tidak ada klasifikasi yang lain atau tidak ada masalah lain berikan cairan berikan cairan untuk dehidrasi berat tablet zinc sesuai dengan terapi jika anda tidak segera baik maka langsung dirujuk nah jika masih bisa minum berikan asih dan larutan oralid selama perjalanan jika anaknya udah-udah 2 tahun dan ada kolera di daerah tersebut berikan antibiotik gitu sih cuman kalau disini dilihat kita bahas ini dasarnya dari mana dari buku MTBS jadi buat teman-teman yang belum punya atau belum baca buku MTBS langsung aja yuk just dibaca oke kita lanjut ke soal 162 dimana seorang bayi lahir 2 jam yang lalu riwayat persalinan aterem dengan riwayat ketuban pecah asil pemeriksaan BB-nya 3500 terus ada benjolan di kepala terabah lunak tidak ada batasan yang jelas dan tidak fluktuatif asuhannya adalah dengan pemantauan kalian harus tahu disini batasan adalah kasus pada caput suksedanum ini bukan sefal hematom caput suksedanum itu dia ada benjolan kepala dia terabahnya ada lunak dan dia tidak ada batasan yang tegas ya kalau untuk sefal hematom itu dia ada batasan tegas terus kalau sefal hematom itu dia agak fluktuatif jadi karena ada darah sih di dalam kepalanya jadi kalau kayak air itu kan kalau ketutupan itu kan agak mudah digerakkan gitu sama kalau sefal hematom itu pemangkakan di daerah kepala terjadi daerah trauma mengakibatkan pendarahan nah batasnya tegas warnanya kemerahan tidak melampaui batas sutura nah kalau sudah kayak gini ini mah harus dirujuk karena ada perdarahan di kepalanya tapi kalau caput itu dibiarkan saja di observasi dan tidak berbahaya dipantau terus gitu ya oke kita lanjut ke soal nomor 163 disini pertanyaannya adalah seorang bayi lahir satu jam usia kehamilan 37 beratnya 2700 ini di smartphone panjangnya 50 cm dan hasil pemerisan didapatkan suhu 36 ada kelainan pada bibir pada palaputum terdapat garis tengah lateral nah ini sudah jelas bibir dan dipalatum jadi adalah labiopalatosisis disini ya nah untuk kasus labiopalatosisis ini disini kalau faringitis disini kan jawabannya ya faringitis itu infeksi faring labiopalatosisis itu adanya celah pada bibir memenuhi bagian atas palatosisis itu celah pada palatum palatum itu bagian dalam mulut itu ya nah kalau labiopalato itu ya celah pada bibir dan palatum kalau atresia esopagus itu terdapat obstruksi atau tidak ada saluran esopagusnya itu ketutup gitu ya oke lanjut ke 164 seorang bayi perempuan 3 bulan datang dibawa ibunya ke puskes alasannya tidak mau menyusu bayinya rewel terus terdapat bercak putih di lidah hasil di langit-langit gigi dan di langit-langit dan pipi bagian dalam faktor penyebabnya itu adalah kandidia albicans ini yang kita sebut dengan oral truss ya bercak putih pada bayi biasanya ini tidak masalah sih tapi harus diobati karena adanya infeksi gitu ya nah cara mengobatinya itu dengan gentian violet 0,25% teteskan 1 mili di 1 atau teteskan 1 milimeter suspensi mistatin mistatin itu obat anti jamur karena kandidia albicans itu dari jamur gitu ya oke kita lanjut ke soal nomor 165 dimana seorang balita umur 3 tahun dibawa ibunya ke posyandu untuk pemantauan teman kembang rutin bidan meminta anaknya mengambilkan bola didekatkan kemari dan bisa mengambilnya jadi anaknya itu disuruh sama emaknya gitu kan anak-anak ambilkan bola bawa kemari ya gitu nah ternyata anaknya ini bisa dia ngambil bola terus dianterin lagi gitu dia nyuruh nah tes itu apa sih nah tesnya ini adalah tes daya dengar jadi kalau di SD IDTK itu ada banyak-banyak tes ya tes gerak motorik halus motorik asal daya dengar sosialisasi gitu ya di SDDTK nya nah ini khusus untuk tes TDD atau tes daya dengar nah tujuan tes daya dengar adalah menemukan gangguan pendengaran gitu ya nah jadwalnya itu setiap 3 bulan kalau bayinya umur kurang dari 12 bulan dan setiap 6 bulan untuk anak yang umurnya lebih dari 12 bulan nah tes ini dilakukan oleh siapa tenaga kesehatan boleh guru TK boleh guru PAUD boleh pokoknya yang sepenting sudah dapat pelatihan SD IDTK ya oke kita lanjut ke soal nomor 166 dimana seorang bayi umur 8 bulan dibawa ibunya ke posyandu untuk pemantauan tumbuh kembang ya hasil pemeriksaan berat badannya normal ya motorik asalnya yang seharus dicapai pada bayi tersebut umur 8 bulan itu apa yaitu memindahkan bola ini di KPSP saya menggunakan pedoman SDI DTK nah disini yang dilihat adalah gerakan motorik asar disini ya nah disini ini gerakan motorik asar itu ada 3 jadi pertama bayi ditelentangkan pegang kedua tangan lalu tarik perlahan-lahan ke posisi duduk dapatkah bayi mempertahankan lehernya secara kaku seperti gambar di atas nah kalau bisa ini benar kalau tidak bisa ini tidak jawabannya gitu ya nah motorik asar yang kedua yaitu taruh kardus di atas meja buat bayi agar memungut masing kubus ya taruh 2 kubus di atas meja agar bayi dapat memungut masing-masing kubus dengan tangan dan memegang 1 kubus pada kubus lainnya jadi disini dia sudah bisa memindahkan benda dia megang kubus diambil gitu ya terus contohnya juga seperti naruh kismis di atas meja dapatkah bayi memungut dengan tangannya benda-benda kecil itu kacang-kacang biskuit gitu nah untuk mengapa itu termasuk dalam gerak motorik kasar gitu ya oke kita lanjut ke soal 167 dimana seorang bidan umur 5 tahun yang praktek mandiri bidan menyadari pentingnya pengetahuan baru ke bidanan sehingga dia mengikuti pelatihan mom and baby spa mencerminkan tindakan apakah bidan pada kasut tersebut ya mencerminkan kesediaan belajar sepanjang hayat umurnya sudah 50 tahun tapi dia sudah bisa untuk mengikuti sudah tetap bisa ya masih mau belajar ya mengikuti pelatihan gitu ya oke kita lanjut ke soal 168 dimana seorang bayi perempuan umur 5 bulan datang dibawa ibunya ke posyandu untuk mengikuti KPSP pada KPSP seorang bayi dapat melakukan sesuai dengan formulir dengan 7 kalau jumlahnya 7 nah bidan memberikan edukasi stimulasi pada orang tua kapan evaluasi yang tepat pada kasus tersebut nah jawabannya adalah 2 minggu jadi KPSP itu ada proses penilaiannya kalau dia nilainya 9 sampai 10 berarti dia anaknya itu normal nah kalau 7 sama 8 itu anaknya meragukan bagaimana perkembangannya meragukan apa enggak mungkin dia karena kurang stimulasi tapi kalau di bawah 6 kemungkinan dia ada penyimpangan dalam perkembangannya gitu ya nah saat ini berarti bidan kan tahun ini nilainya 7 hasilnya meragukan kalau hasilnya meragukan bidan ajari ibu itu untuk melakukan stimulasi nah dari stimulasi itu si bidan yukur ibunya yaudah bu ini nanti diajarin stimulasinya ya bla 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 nanti ibu dateng lagi 2 minggu setelah ini untuk diperiksa KPSP apakah si ini bisa menambahkan apa bisa dia kemampuannya bertambah gitu ya nah disini ya 2 minggu kemudian menggunakan KPSP yang sesuai dengan umur anak tersebut oke kita lanjut ke soal nomor 167 dimana bayi perempuan umur 5 bulan datang dibawa ibunya ke posyambu untuk mengikuti KPSP hasil pemeriksaan 9 nilainya itu 9 berarti diagnosisnya sesuai ya sesuai gitu ya tadi kan sudah saya jelaskan oke kita lanjut ke soal nomor 170 soal terakhir ya wow banget lah ini sayang oke seorang bayi perempuan umur 3 bulan datang dibawa ibunya ke posyambu untuk memeriksa perkembangan hasil animesis bayi belum bisa mengangkat kepala memegang sedikit-dikit mainannya diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut ya diagnosisnya adalah motorik kasar gini ya bayi terlungkup di atas datar ini ya bayi bisa mengangkat kepala seperti ini ya itu tandanya dia bisa kalau gak bisa ya berarti motorik kasarnya yang kurang oke kita lanjut ke soal 171 gitu ya di soal 171 ini ada seorang anak umur 2 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan utama sudah batuk 4 hari berat badannya normal ya anaknya itu sukar bernafas dan nafasnya cepat diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut ya di sini diagnosis yang paling utama itu adalah pneumonia gitu ya dilihat dari ini KPSP-nya instrumen KPSP-nya ini dilihat di sini ternyata anaknya itu batuk dan sukar bernafas gitu ya berarti dia menderita terus nafasnya cepat nah itu berarti dia menderita pneumonia batuk sukar bernafas nafasnya cepat itu berarti pneumonia nah anak dikatakan nafasnya cepat dari mana di sini kalau dia kalau dia umur 2-12 bulan dikatakan cepat kalau dia lebih dari 50 kalau dia 12-5 tahun 12 bulan sampai kurang dari 50 dikatakan cepat kalau dia lebih dari 40 kali gitu ya kalau anak pneumonia kayak gini gimana dirujuk karena ranah bidan bukan ke patologis oke kita lanjut ke soal nomor 172 dimana bayi umur 1 bulan dibawa ibunya ke poasyandu untuk ditimbang berapakah kenaikan berat bidan minimal pada kasus tersebut oke jawabannya adalah 800 gram ini dilihatnya dari mana ini dilihatnya dari buku ini ya kalau kita lihat di buku KIA ini pada 1 bulan pertama ini angkanya adalah 800 gram berat badannya kenaikannya ya harusnya begini dan itu akan terus jadi ibu itu wajib loh punya buku KIA untuk mengetahui peningkatan berat badan yang seharusnya gitu oke kita lanjut ke nomor 173 dimana seorang bayi perempuan umur 4 bulan datang dibawa ibunya ke poasyandu untuk mengetahui tumbuh kembangnya pada saat pemeriksaan KPSP bidan melakukan stimulasi sosial jadi kemampuan apakah yang paling mungkin ditunjukkan pada kasus tersebut jawabannya adalah mengajak tersenyum disini dilihat dari screening pada bayi umur 4 bulan jadi ini untuk screening umur bayi 3-6 bulan disini yang dilihat sosial dan kemandirian pada waktu bayi terlentang apakah ia melihat dan menatap wajah anda pada waktu anda mengajak bayi berbicara dan tersenyum apakah ia tersenyum kembali kepada anda jawabannya adalah kemandirian sosial ini untuk KPSP ini sepertinya teman-teman bidan ini harus belajar lebih detil lagi terkait dengan KPSP di dalam bidan kita lanjut ke soal nomor 174 dimana seorang balita umur 9 bulan dibawa ke posyandu untuk mendapatkan imunisasi campak hasil pemerisaan bayi sehat bayinya sehat berat badannya normal berapakah dosis imunisasi campak yaitu 0,5 jelas ya ini kita tinggal baca aja di buku pedoman imunisasi oke terus kita lanjut ke 175 dimana seorang bayi umur 1 bulan dibawa ibunya dengan keluhan timbul bengkak dan merah di tempat penyuntikan hasil anamnesis bayi mendapatkan imunisasi BCG 2 hari lalu faktor apakah penyebab keluhan di atas ya faktor dari reaksi imunisasi BCG benar bahwa reaksi imunisasi BCG itu bisa menimbulkan bengkak dan merah di wilayah kesuntikannya gitu ya disini vaksin imunisasi ini kan vaksin campak dosisnya adalah 0,5 mili diberikan pada usia 9-11 bulan ini yang tadi ya nah 176 seorang bidan puskesmas membuat laporan PWSKIA tentang pelayanan ibu dan anak di wilayah puskesmas binan saat ini bidan melihat laporan pelayanannya yang paling sedikit standarnya itu adalah 3 kali gitu ya kunjungannya terus jumlah sasaran bayinya ada 130 berarti kecakupan KN3 nya adalah 120 dibagi 130 dikali 100 jawabannya adalah 92% oke kita lanjut ke soal nomor 177 dimana seorang bidan melakukan POSYANDU bayi dan balita di wilayah binaannya bidan dan kader telah menentukan tempat kegiatan waktu sesuai dengan pedoman POSYANDU bidan tidak menempatkan alat penimbangan balita pada langkah pelayanan keberapakah kasus media pada kasus tersebut jawabannya adalah langkah kedua disini ya menempatkan penimbangan itu ya alat penimbangan di langkah kedua ya kita lanjut ke soal nomor 178 seorang anak umur 3 tahun datang dengan keluhan demam selama 3 hari ibu mengatakan napsu makan berkurang terlihat lesu tidak mau bermain muntah setiap anak minum ngelus sakit perut hasil pemeriksaan ada hepatomegali timbul peteki dan epitaksis diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut itu adalah DBD ini dilihat dari sini ya nah kasus dia DBD itu dilihatnya dia ada nadinya cepat perdarahan bintik perdarahan yaitu peteki yang menunjukkan bahwa dia mengalami DBD oke kita lanjut ke soal yang nomor 179 dimana seorang bida memberikan penyuluhan tentang PHBS di daerah yang terjangkit DBD nah wilayah ini adalah kasusnya adalah promotif promotif itu dia memberikan penyuluhan ya kalau preventifnya praktiknya berarti dia untuk caranya mencegah penyakit si DBD itu sendiri gitu ya oke jadi dia tindakannya adalah promotif jadi dia lebih pada memberikan penyuluhan tentang si PHBS nya gitu pola hidup bersih sehatnya itu yang seperti apa tapi kalau untuk preventif itu yang tindakan yang kayak dia khusus untuk si DBD sendiri kalau disini kan gak khusus dia hanya ke PHBS nya aja gitu ya oke kita lanjut ke soal yang terakhir saya tahu kalian lelah dan saya juga harus semangat gitu ya oke kita ke soal yang terakhir dimana seorang bidan melakukan pengkajian di desa yang punya kebiasaan bahwa anak balita tidak boleh makan telur ikan dan mereka mempunyai anggapan bahwa makanan tersebut dapat mengakibatkan bisulan dan cacingan dari kebiasaan tersebut akibatnya banyak anak yang kurang gisi gitu maka tindakan apa yang tepat ya kita harus memberikan penyuluhan kesehatan kita gak cuman ngasih balita balita yang kurang gisi itu gak cuman dikasih PMT gak cuman dikasih rujukan gak cuman dikasih pengobatan gratis gak cuman diukur tau status gizinya aja tapi kita harus memberikan penyuluhan kesehatan untuk meningkatkan status gizinya gitu ya oke karena apa karena mereka ini gak tahu kalau ternyata makanan yang mengandung ikan itu sehat gitu ya oke itu saja buat teman-teman saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah mengikuti tryout online ini dan kalau teman-teman sekiranya suka dengan tryout online ini jangan lupa komen di bawah untuk adakan yang part keduanya ya jadi tryout online yang part kedua komen di bawah tryout online part kedua gitu ya oke itu saja jangan lupa like komen share dan subscribe ke channel ini dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati